Halo guys, jumpa lagi di Macamanga, ya ini udah di akhir bulan Oktober, jadi waktunya untuk manga haul bulan Oktober, ya jadi bulan ini gue gak begitu banyak beli komik lokal ya, dan juga gue mau minta maaf buat kalian yang minta review Marshall-Marshall ini gue baru beli bener-bener kemarin ya, oke jadi ya bulan ini gue cuma beli komik ini doang, cuma 7 buah komik ya, jadi gak gitu banyak, tapi ya emang gak gitu banyak komik yang terbit di bulan ini karena banyak komik yang molor ke bulan depan, seperti Dr. Slam, Alice Borderland itu molor ke bulan depan ya, ke bulan November gitu ya, sebelum itu juga sebelum gue bahas tentang buku-buku ini, buku ini tuh gue beli di Gramedia ya, kenapa tumben banget beli di Gramedia, kenapa gak beli di Togamas atau online, ya ini gue kasih tau ya, buat kalian yang belum beli komik bulan ini, buruan sebelum tanggal 31 Oktober kalian ke Gramedia ya, Gramedia fisik maksud gue ya, di kota kalian karena lagi ada promo, kalau kalian belanja 300 ribu itu, kalian bakal dapet diskon 70 ribu, dan kalau kalian pake produk BCA, entah kartu flash BCA atau kartu credit BCA, ditambah lagi 30 ribu ya, jadi ini komik ini, kebetulan banget ya, 300 ribu ya semuanya, tapi karena gue pake promo tersebut, ini 7 biji, cuma 200 ribu, berarti bener-bener diskonnya gede banget ya, biasanya kan diskon komik itu maksimal itu yang gue liat itu sekitar 25%, 20-25% deh, tapi dengan promo yang BCA tadi gue sebutin, berarti gue dapet diskon sekitar 33%, jadi buat kalian yang belum beli komik bulan ini, lagi nungguin diskon, menurut gue ini diskon terbaik di bulan ini ya, sampai tanggal 31 Oktober, jadi kalian masih punya waktu, buat kalian yang pembeliannya gak nyampe 300 ribu, gak usah khawatir, karena ya 150 ribu juga udah dapet potongan kalau gak salah, kalau 150 ribu itu kalau gak salah 30 ribu, dan kalau pake BCA tambah lagi 15 ribu udah, jadi diskonnya cukup besar ya, gitu ya, jadi itu, apa tuh namanya, tips pertama dari gue buat bulan ini ya, sebenarnya ada 2 komik yang belum gue beli, One Piece nomor 100 sama Haji Menohiko nomor 128, cuma ya gue itu kan perit-perit gitu ya orangnya ya, jadi karena itu udah nyampe 300 ribu, yaudah, gue udah nyampe kuota minimum, nanti Haji Menohiko sama, sama One Piece nomor 100-nya gue beli lagi bulan depan kayaknya, di toko online atau ngepas promo lain gitu, soalnya kan kalau promo kayak gini kalian harus ada, harus ada minimumnya berapa ya, jadi komik yang kalian gak beli itu, sebenarnya berguna buat, buat ke depannya gitu, buat ngepasin budget diskonnya di Gramedia atau dimanapun, gitu ya, oke, nah, sekarang ya, komik bulan ini, jujur, karena ini baru gue beli kemarin ya, gue cuma baru sempet baca 2 komik ya, Marshall sama Dr. Stone, Marshall sendiri ini bakal gue review nanti terpisah ya, gue suka sejauh ini, dan Dr. Stone ini seru banget ya, jadi karena ya, ini memang gue belum baca semua, jadi komik favorit gue bulan ini adalah buat lokal ya, Dr. Stone nomor 2, wah gila ini, nyambung ke volume 2, seru banget, gue bener-bener, ini salah satu komik Alex yang baru cetak, yang sangat membuat gue excited ya, bener-bener seru banget, buat kalian yang belum baca Dr. Stone, bener-bener deh, baca deh, humornya ada, actionnya ada, bener-bener semuanya, mantap ini komik ya, Dr. Stone sangat dinantikan nomor 3-nya, gue salah satu komik favorit Alex gue kali ini ya, yang nomor 2 jelas aja, Marshall, ya, Marshall karena udah gue selesaikan kemarin, kemarin malam pas gue beli, langsung pulangnya gue baca ya, ini ngakak sih ya, cuma ya, nanti selanjutnya di video review gue ya, minggu depan kayaknya baru gue sempet post, kalau Spy X Family, gue baru sempet baca setengah ya, sejauh ini, menurut gue volume 7 ini kesannya buat gue, rada menurun ya, setelah di volume 6 begitu ngakak gue, di volume 7 ini, baru baca setengah ya, kurang ngakak sih gue, soalnya cerita tentang, nanti ada cerita tentang si tuan muda gitu kayak, gak menarik menurut gue ya, cuma, masih oke, masih oke, Spy X Family 7, ya, sejauhnya ini, 3 komik lagi, belum sempet gue baca ya, nah, Tokyo Revenger, oke, Tokyo Revenger ini excited banget, gue juga bakal gue baca, My Hero Academia dari volume 14, belum gue baca lagi, cuma ya, gue simpen dulu aja, dan ini, finally, Demon Slayer nomor 11, kalau gak salah, itu nomor 11 ini adalah akhir dari cerita, yang si Tengen, eh ya, ya, bagian Red District lah ya, Red District Arc, jadi, ya, gue gak baca dari volume 9, 10, ya, jadi ini setelah volume 11, karena udah complete Arc-nya, bakal gue baca baru ya, setelah itu bakal gue review baru ya, Demon Slayer belum gue review, dan Dragon Ball Super juga ya, kalian baca ngeminta review Dragon Ball Super, sorry banget, bakal gue review lagi ke depannya, janji deh, bulan November bakal gue review setelah gue baca nomor 15 ini, oke, ya, jadi, itu komik lokal yang gue beli bulan ini, pastiin, kalau kalian mau beli komik, ya, itu ya, seperti itu, promonya, soalnya kalau gak salah, sekarang juga lagi ada promo di Shopee, tapi kan cuma 25%, gitu, jadi bener, bulan ini, bulan ini itulah bulan terbaik buat beli di Gramedia Fisik ya, gue udah lama banget gak beli di Toko Gramedia yang Fisik, tapi karena, wah, diskonnya lagi gede gini, langsung, hajar kemarin ya, langsung, oke, murah banget, padahal ini, cuma 200 ribu segini ya, normalnya 300 ribu gitu, oke, dan bulan ini gue juga beli komik impor lagi, kebetulan, Guns itu lagi diskon 15% di Peri Plus, jadi gue sikat aja volume 8 dan volume 9, dan akhirnya gue berhasil mengejar ya, Guns itu baru keluar sampai volume 9 ketika gue beli ini, eh, ketika gue udah berpikir, wah, akhirnya gue udah berhasil ngejar sampai apa yang udah terbit saat ini, eh, volume 10-nya keluar dong, ya, tapi bukan hal yang buruk sih, cuma maksudnya intinya, satu volume lagi, akhirnya gue kekejar, gitu ya, jadi, sama, gue gak bakal berusaha ngejar lah intinya, ngerti lah ya, maksud gue ya, jadi, beban bulanan gue berkurang ke saatnya, gitu, Guns, oke, begitulah, guys, memang tidak begitu banyak ya, yang gue beli bulan ini, ya, tapi bulan depan, bulan depan itu ada beberapa komik yang sangat menarik buat gue ya, yang pertama itu jelas ya, seperti yang udah gue bilang, Alice, Alice nomor 1 ya, Alice in Borderland, ini tuh terbit dalam format Omnibus, kemungkinan harganya antara Rp75.000-Rp80.000 ya, mungkin ya, soalnya kan Omnibus 2 volume, dan penerbitnya Alex, jadi gue, gue perkirakan kualitasnya bakal sama kayak Shaman King atau Detective Conan ya, karena kualitas cetaknya 2 komik itu bagus ya, gitu ya, semoga sih kualitasnya seperti Shaman King, tapi harganya seperti Detective Conan, karena Detective Conan cuma Rp65.000 gitu ya, tapi gak mungkin sih, perkiraan gue Rp70.000-Rp80.000 lah perkiraan gue buat Alice ya, terus, akhirnya bulan depan juga gue menunggu, komik yang udah gue tunggu-tunggu, Seven of Deadly Sins nomor 41, ya akhirnya Seven of Deadly Sins, resmi tamat di Indonesia bulan depan, dan juga bakal gue review juga ya bulan depan ya, Blue Lock nomor 6 juga, excited banget bulan November, dan Black Lover nomor 20, salah satu komik Shonen terfavorit gue itu Black Lover ya saat ini ya, dan Dr. Slum nomor 1, oke, itu Alice sama Dr. Slum nomor 1 itu harusnya terbit bulan ini, tapi entah kenapa, molor bulan November, gue harap sih gak molor lagi ya, kalau molor lagi lucu banget ya, cuma yang lucunya itu Dr. Slum nomor 13 itu gak terbit di bulan, di minggu pertama bulan November ya, jadi gue takut bakal molor lagi gitu, ya cuma gak tau lah, semoga aja tidak gitu ya, terus ada Detective Conan nomor 13, ya Detective Conan nomor 13, nice, oke, sama She Is More Ordinary dan I Expect It nomor 3, gue bener-bener gak tau apakah gue bakal lanjutin judul yang satu ini atau enggak ya, soalnya, jujur ya, gue gak bakal bohong ke kalian, volume satunya kan, waktu review volume satu kan gue udah bilang ceritanya itu rada-rada aneh, mau ngelucu gimana, cuma dipaksain beli, di nomor volume 2-nya itu jujur, pas gue baca, baru sepada empat, gue jadi kayak udah lupa cerita nomor satunya, jadi gue harus baca ulang, gue membuat gue rada males gitu, ada kemungkinan judul ini bakal gue drop ya, gitu, cuma ya beda selera, nanti bakal gue umumin kalau gue drop atau gimana gitu, ya pokoknya bulan depan itulah komik yang gue tunggu ya guys ya, komik apa yang kalian tunggu di rilis bulan depan, silahkan share di komen ya, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai ya, pastiin kalian like video ini kalau kalian suka, juga subscribe, biar gak ketinggalan sama review, rekomendasi manga atau anime lainnya, oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya guys,